Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa masih bersama saya Marsa presenter artificial intelligence Prioritas TV beberapa hari ini menjadi perbicaraan hangat sebab sebuah video dewasa viral bertebaran melalui jejaring WhatsApp terkait diduga mirip parles seniman musik dan tiktoker lampung akibatnya banyak penggemar seniman itu merasa kecewa atas aksi yang diduga direkam kamera ponsel tersebut bahkan juga bertebaran bullying terhadap pria berambut lurus tersebut kekinian parles akhirnya angkat bicara melalui akun tiktok sahabat parles yang meminta maaf kepada masyarakat sebab dirinya membuat kecewa para penggemar parles sendiri jadi diduga menjadi korban aksi rekam video dewasa tersebut seperti yang tertulis pada keterangan video permintaan maafnya unggahan permohonan maaf parles banyak diapresiasi penggemar sebab parles dianggap gentelmen dan mau mengakui kesalahannya penggemar juga berharap hal itu dapat menjadi perhatian bagi parles Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Saya Parles Saya Hagan ilumahab Jangan kutih sehunya ini Dengan masalah kau Mungkin nak ujian bagiku Terima kasih Pakai puari-puari saya harus support saya Saya kutih maaf sebalak-balak ini Mungkin nak cubaan Bagiku nak teguran bagiku Kalau ke depannya Saya dah cukup lebih baik lagi Bermain di Social media Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun